Hai Pak internet saya setak nggak bisa nge-ping Oke yang pertama pastikan PC-nya eruternya lah ya betulnya dulu ternyata bisa koning internet ya nge-ping ke internet bisa pastikan ya guru kecil Pak ya siap dulu kecil ping Google.com contoh yang harus Google terserah sampai bisa ya yang kedua ini minimize kalau uruternya udah bisa koning internet yang kedua pastikan komputernya bisa koning internet kita minimaxe kotoknya ini finr cmd ya kita buka komentar kita pingga internet terserah Google.com kalau komputer kliennya juga bisa koning internet apalagi virtual boxnya jadi satu pastikan routernya koning internet yang kedua pastikan komputernya konek internet kalau komputernya konek internet nge-triple aja enggak apalagi virtual boxnya solusinya kita cek dulu ya ini kan juga semot ya kita ngeceknya disini kita ngeceknya pertama di IP nya pastinya ya ncp2 cpl in R ncp2 cpl Hai kalau ada tulisan network ini kemungkinannya dapat IP pastinya ya klik kanan status internet tapi di sini ngeping nggak mau ya kalau di sini dapat IP tulisannya internet tapi ngeping ke internet nggak mau berarti ada yang salah ini udah bener-bener bener-bener ada yang salah di mungkin kasih mungkin di firewall kita cek firewallnya ini saya tutup aja lah masuk ke ini Pak bikinin masukin nggak bisa ya supaya ini tahu-tahu trafficnya kita masuk kita ping ke 8844 minti Hai kita lihat ini masih RTO di sini ada tewan ya kita masuk ke sini IP biasanya siswa atau orang itu dia mungkin enggak paham salah setting di firewallnya terutama di filter rule terutama di ini Pak RTO Pak dapat IP Pak dapat IP tapi nggak bisa ngeping ke internet jangankan lindungnya Pak komputer saya aja nggak bisa bagi lindungnya ya masuk ke firewall kita sementara kita masuk ke filter rule kita cek di sini kalau di sini nggak ada action yang nggak ada yang drop berarti kesalahannya mungkin ada di hotspot kalau di sini nggak ada tulisannya drop berarti kesalahannya mungkin ada di hotspot kita masuk ke hotspot IP hotspot server ini penapikan ya kita disable dulu klik kita lihat di sini apakah ada perubahan kalau nggak ada perubahan ya ini kita aktifkan dulu ya hotspotnya tadi salahnya bukan hotspot tapi yang sama salah kenapa di sini address punya unknown tapi nanti saya nggak usah poin langkah berikutnya kita masuk ke sini IP DHCP server kita cek di sini ini benar kita cek di sini banyak padahal DHCP server di sini kan cuma dua kan sahabatnya di sini dua di sini ada empat ini dihapus indi yang empat yang empat bukan yang mana yang digunakan yang dipakai di sini adalah kita lihat ya berarti yang itu sepuluhnya dua beli itu Pak empatnya di sini sampai nanti sampai nanti 19 siapa 19 ikut ini Pak jadi saya ikut-ikut nomor nomor visinya 172 titik nomor vilainya titik nomor raknya ya nabati empat salah pasalah hapus ya hapus ini hapus ya besi bener langkah berikutnya kita lihat di IP full ini kayaknya dipakai cuman dua lagi lagi sini full 3 sama pulempat maka kalau di sini kita temukan selain ini maka kita hapus full kita lihat full 3 benar ini benar ya 19 benar kalau sudah sekarang kita coba lagi di sini kita disable enable kita disable enable kita lihat perubahannya belum tentu belum tentu namanya terlalu macam-macam Oh ya pertama kita nggak sampai kita nggak boleh silangin dia dia mungkin masih proses nah ini kita lihat di sini harus replay nggak boleh RTO atau gini file ini nggak boleh kalau masih seperti ini kalau masih seperti ini langkah berikutnya kita cek di DNS nya masuk ke sini wuih IP DNS pastikan di sini aloremet request peteret kalau sudah kita cek lagi di sini interface kita lihat di server ini pengguna server koper klik biasanya ininya di disable biasanya ini udah bener terus kita lihat lagi di IP di HP server servernya ininya jadi checklist bener ya ini udah bener terus berikutnya kita ngeceknya di IP road roadnya udah bener ya tapi kenapa disini nggak bisa kita lihat di di IP di IP di HP server server krisis krisis itu IP nya berapa ini 19100 ya kita lihat di sini klik kanan status 191 bener ya tapi kenapa ngeping internet nggak mau kita lihat lagi di ini IP hotspot kita disable dulu ya hotspot ini kita disable dulu kita masuk ke IP firewall ini bisa di IP firewall kita lihat ini udah bener-bener bener nah anaknya ini Kenapa pakai dcp kausa nggak pakai DC pinat dilankan ini gg gg kalau sudah kita masuk action kasturit berarti yang di netmen ringgoni duknat yang disini cuman General SSN at-out interface-interface yang nyamu internet sama eksternya disini mas berit klik ke play Oke Pak hosfonya enggak salah Pak Oke tabel meneh IP hotspot itu pancet gini Pak tenang bisa belennya belum enek table nf lagi kita tunggu lagi kalau masih praktikum gini belum ujian enggak kok virtual bokeh disori kelihatan nanti saya bilang ini lupa iya sorry-sori ini nggak beli silang Pak ya bentar sih hai 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 Pak ya ini replay payah tapi nggak bisa browsing payah mati masalah itu demenai kita coba dulu ya ini kali beli ya Hai tahu bisa ngerti lagi lah bisa